Halo semua, perkenalkan nama saya Apri. Beberapa waktu lalu, Excel telah mengupdate sebuah rumus baru yaitu mengambil gambar dari URL internet. Jadi kita tinggal mengambil sumber URL. Di sini contohnya saya sudah punya beberapa URL gambar di internet. Tinggal saya copy seperti ini dan saya masukkan ke Excel. Otomatis nanti gambarnya akan terambil. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Oke, nama rumusnya yaitu rumus image. Fungsinya yaitu menyisipkan gambar ke dalam cell dari lokasi sumber bersama dengan teks alternatif. Jadi untuk sinteknya yaitu image, kemudian source, kemudian untuk alt text, zing, zing, kemudian height dan weight itu sifatnya personal. Jadi apabila teman-teman temukan tanda kurung yang seperti si kuih ini merupakan personal yang artinya boleh dikosongkan. Kita contohkan saja di sini saya sudah punya beberapa gambar yang mau saya ambil jadi logo kebupaten atau kota ya. Misalnya di sini logo untuk lambang daerah kebupaten banjar. Tinggal saya klik. Kemudian sebelah kanan ini saya klik kanan, kemudian nanti akan saya ambil yang copy image addressnya. Kita copy sehingga nanti alamat URL untuk gambar ini sudah kita copy. Dan kita ambil di dalam Excelnya, kita gunakan rumus image. Kemudian untuk source-nya ini kita harus update dulu dengan petik 2. Kita pastikan URL tadi, kita tutup dengan petik 2 dan bisa langsung kita tutup kurung seperti ini. Nah, akan keluar ya. Cuman bentuknya agak sedikit kurang menarik. Kalau kita sesuaikan seperti ini agak susah ya. Nah, caranya itu cukup mudah. Di sini ALT text itu untuk alternative text. Kita bisa edit untuk rumusnya. Di sini kita lakukan pemisargumen. Kalau kita memberikan text alternatif, kita bisa buat di sini misalnya logo. Text alternatifnya. Kemudian di sini ada ukuran. Ukuran ada 0 untuk feed cell. 0 ini untuk sesuai dengan gambar ya. Jadi aspek resionya akan sesuai dengan gambar. Misalnya kita ambil 0 di sini. Aspek resionya akan menyesuaikan ya. Seperti awal tadi. Kemudian di sini ada 1. Kalau 1, 1 ini mengikuti ukuran cell. Jadi besarnya akan mengikuti ukuran cell. Kemudian ada lagi 2. Kalau 2 ini akan menampilkan besar ukuran yang original. Jadi sangat besar sekali nanti semuanya akan kesulitan juga. Sedangkan yang angka 3. Angka 3 ini yaitu kita menentukan secara custom. Jadi kalau kita memilih 3, kita harus memilih height dan width. Jadi untuk height dan width ini, kita pemisargumen untuk height dan width ini menentukan tinggi dan lebar. Kita tambah dalam pixel. Saya misalkan, saya perkirakan saja ya. Untuk tingginya 40 dan untuk lebarnya saya ambil 35. Saya enterkan, maka ukurannya seperti ini ya. Kecil sekali. Tetapi mungkin lebih memudahkan teman-teman hanya mengambil yang 1. Di mana 1 ini mengambil sesuai dengan ukuran dari cell yang telah kita tentukan. Jadi seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.